FFBS ya udah resmi selesai dan ya Buriram keluar sebagai juara Emang harus diakuin sih bahwa Buriram ini tuh konsistensinya tuh udah di next level lah Dan ya mereka sangat layak untuk juara Cuma di video kali ini gue bakal ngebahas tentang rival lintas antara tim Thailand yaitu Falcon Dan juga tim Indonesia dari Peter yang seru buat dibahas cuy Salah satu fightnya itu ada di Observe Factory Dan ya kalo misalkan kalian perhatikan warnya ini war yang beneran setup guys Mereka gak ada yang tukaran damage sama sekali Sampai kali ini tuh dapet info kalo satu orang dari tim Falcon yaitu Choskyu itu tuh narik ke arah belakang Dan ini langsung direspon sama Dix dan juga Koja yang langsung maju ke arah depan Tapi apasnya ini tuh blind spot Ika lah guys Gak keliatan Onefire dan juga Warmore yang lagi nungguin dari arah depannya Dan kalo misalkan kalian perhatiin ini yang gue bilang ini adalah blind spot dari Ika Gak keliatan Sedangkan Kiong yang udah dapet info kalo misalkan ada satu orang yang narik Sebenernya tuh berniat untuk ngejar guys Cuma gak kayak expect aja tiba-tiba ada dua orang tim Falcon yang ada di bawahnya Dan kalo misalkan kalian ya tim Falcon itu beneran pede banget buat hal ini Ini yang gue suka dari tim BTR sih Mereka beneran tim yang punya mentality dan beneran setupnya itu rapi banget guys Kalo misalkan kalian perhatiin itu tuh Koja tuh turun dan berhasil culik dua orang Tapi ninggalin satu orang yaitu Dix yang untuk tugasnya nge-cover guys Kalian bisa liat kita tuh beneran bakalan susah banget guys Kalo misalkan ada yang di-stack dari arah dekat tapi ditembakin dari arah jauh Dan kalian bisa liat tim Falcon malah dibalikin dan berujung ya rata semua ya stack 12 Dan ya rivalitas antara tim BTR dan juga tim Falcon gak sampai disitu aja Bahkan di Mapurgatory mereka masih aja nabrak balik guys Dan kalo misalkan kalian perhatiin Sebenernya di momen ini BTR itu gak diuntungin Koja itu keculik Kiong mau disamperin sama empat orang Dan gue ngira sebenernya BTR itu bakalan cabut guys Tapi plot twistnya dua orang dari tim BTR itu malah nge-backdoor tim Falcon dari arah belakang Yang setelah berhasil ngehidupin Koja pake pocket market Itu yang gue bilang tim BTR tuh beneran tim yang punya mentality guys Dan kalo misalkan kalian perhatiin Mereka tuh sempet-sempetnya juga nyulik dua orang dari tim Falcon ya Meskipun cuma berhasil gak end satu orang Dan kalian tau apa yang menarik dari momen ini? Iya bener tim Falcon itu gak punya exit plan pake pocket market guys Karena ya kalo misalkan yang gue liat tim Falcon yaitu satu orang One More yang bawa pocket market itu gak culik Karena kalo misalkan kita berkaca ke game sebelumnya Yang warnanya yang ada di observatory Tim Falcon yang bawa pocket market itu hanya satu orang guys Dan satu orang yang mau gak mau One Fire itu ngidupin ke arah Forge Tapi apesnya Koja itu udah reset duluan ke arah Forge Sebenernya One Fire itu pinter guys Nge-zoning ke arah Koja pake granat Tapi ya tahiminya dari Koja ini tuh juga pinter guys Karena ngerasa berhasil zoning Koja pake granat Dia tuh mau nge-revive sebenernya Cuma ya dibalikin sama Koja Dan gak berhasil ngidupin ke arah One More Tim Falcon yang tersisa dua orang Itu mau gak mau alin ke arah tim BTR yang parang di tempat sebelumnya Sebenernya disini tuh udah keculik satu orang Tapi ya backup dari tim Falcon ini tuh pinter guys Tapi kalian tau apa kejadian selanjutnya One Fire yang tadi tuh nyamperin pake mobil ke arah Forge untuk nge-revive Justru mobilnya itu dipake sama Koja Dan juga Kiong yang udah reset ke arah Forge tadi Malah apa tim Falcon dibalikin guys Justru malah balik ke ASTEC 12 lagi Emang mentalitinya tim BTR kelas sih Balik ke maximize dulu